Baik Bapak Ibu Sahabat Calum Hari ini kita akan membahas tentang Apa itu namanya friend Apa itu namanya teman Menurut kitab suci kita Setiap kita pasti punya teman kan Bapak Ibu Pasti punya yang namanya teman Banyak sekali Kalau mau tahu berapa banyak temannya Coba lihat di Facebook Lebih dari 5 ribu mungkin pertemanannya Tapi Belum tentu semuanya Kita kenal baik Di dalam pergaulan Ada tahapan-tahapan Jadi ini sangat penting sekali Supaya kita tahu dan pahami Di dalam pergaulan Ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami Kita akan Saya akan beritahukan bahwa Dalam pola Ibrani Ada huruf Huruf Berapa huruf Ibrani 20 22 huruf Kalau kita ambil di tengah Dia hitungan 14 dari yang pertama Itu akan dapat yang namanya Huruf mem dan akhiran tau Apa kaitannya nanti dengan pertemanan Nanti kita akan bahas Yang pasti Semuanya sudah tahu kan Hurufan dari kitab suci Eh maaf Hurufan dari Apa Huruf-huruf Ibrani Karena ini adalah kehidupan Nah Ketika kita mengenal seseorang Tahap yang pertama itu Adalah tahap Pertemanan Ya teman Jadi teman dulu Nah Setelah saling tahu sama tahu Mungkin naik levelnya menjadi sahabat Dari sahabat Mungkin jadi saudara Ya Atau setaraf dengan kekasih Nah Saudara Mari kita buka Apa kata kitab suci Tentang Teman Tentang Yang namanya sahabat Tentang Yang namanya keluarga Biarlah Seperti lagu kita tadi Kita meminta Ruah Kodes Mencurahkan rohnya Atas kita Mari kita baca sama-sama 3 2 1 Siapa yang hidup dengan orang bijak Akan menjadi bijak Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal Akan diremukan Nah Kita akan pelajari Dari Seri Atau dari Akar Ibraninya Tentang pertemanan Ya Supaya kita juga hati-hati Dalam memilih pertemanan Dan bahkan kita yang ada di tempat ini semua Ya Juga Sama-sama Untuk menjadi orang-orang yang bijak Kenapa Saudara Sesama kita Bisa Membuat saling bijak Tapi sesama kita juga Bisa membuat kita saling remuk Nah Mari kita selidiki Katanya disini adalah Halak Et Hakamim Yehkam Werae Kasilim Yeruah Ya itu di dalam bahasa aslinya Kita lihat satu-satu apa arti Halak Et Hakamim Halak disini artinya adalah Jalan Mau dicatat ya Ya dicatat aja Halak itu artinya adalah Jalan Ya Berjalan Nah Namanya jalan Saudara Pasti sama-sama Benar Namanya kita berjalan Itu pastilah sama-sama Ya Bapak Ibu Nah Et Hakamim Hakamim ini apa artinya Nah Hakamim ini juga berasal dari kata Hakam Ya Hakam Yaitu orang yang bijak Ya Orang yang punya skill Ya Orang yang punya Bijaksana dalam administrasi Nah Bijaksana di dalam mengerjakan-mengerjakan pekerjaan Yang Bapak Yahweh percayakan Jadi dia punya teknik Kalwok Ya Dia punya teknik Ya Teknik membuat bandre ada Teknik masak gado-gado ada Teknik-teknik Bakwan Buat bakar ikan Bakar jagung ada Nah Saudara Ini berbicara tentang bijaksana ya Dan orang yang mau belajar Ya Orang yang sangat beragama Amen Ini arti kata Hakamim Nah Kemudian Mari kita lihat Apa arti kata Yehkam Yehkam disini Itu artinya adalah Ya Sama Ya Yehkam itu penekanan Dari Kata Hakamim Hakam Ya Yehkam Jadi dia Dua kali dia disitu Ditekankan Supaya kita Bergaul Dengan orang yang bijak Nah Kemudian Ra'ah Ya Ra'ah Kasilim Nah kita perhatikan kata Kasilim disana Nah Kata Kasilim ini Saudara itu artinya Orang yang Ceroboh Ya Orang yang Bodoh Apa beda bodoh Dengan stupid Fool Stupid Fellow Ya Dan orang yang Sombong Arrogan One Arti kata Kesel Disana Ya Atau Kasilim Ya Itu berbicara Adalah Orang Yang Fool Orang yang Orang yang Orang yang Orang yang Sombong Nah Yerowah disana Artinya adalah Kita Menjadi Orang yang Buruk Keadaan kita Buruk Keadaan kita Menjadi Jahat Ya Keadaan kita Membuat Apa Kesedihan Keadaan yang Mengalami Kesedihan Nah Ini dia ya Artinya Keadaan yang Membuat kita Sedih Kalau kita Berjalan Dengan Orang yang Wise Maka kita Akan Skillful Technical Work Ya Akan Banyak Belajar Dan Lebih Agamais Ya Tetapi Kalau kita Berjalan Dengan Orang Yang Roah Roah Itu Orang Yang Punya Pikiran Primitif Ya Perhatikan Baik Ini Adalah Orang Yang Punya Pikiran Yang Primitif Ya Dan Dia Sering Bisa Membawa Kepada Break Ya Associate As a Friend Dia Bisa Membawa Kepada Keperapan Kesel Kesel Yang Bermirik Dengan Kesel Kesel Jadi Strong Itu Adalah Orang Yang Do Orang Yang Bodoh Perhatikan Kata Disini Ini Pake I Foolish Kadang Kadang Melakukan Tindakan Tindakan Yang Bodoh Kemudian Ini Artinya Ra'ah 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 Kemudian Itu Adalah Bad Evil Bad Evil Kekadaannya Menjadi Buruk Saya Bertanya Jujur Kepada Teman Teman Apakah Teman Teman Sementalian Bertengah Dengan Saya Keadaan Kamu Semua Jadi Buruk Jadi Skill Apakah Ada Skill Yang Bertambah Halo Bisa Jawab Apakah Anda Menjadi Lebih Bujaksana Halo Apakah Keadaan Kita Lebih Baik Atau Biasa Biasa Saja Saudara Ini Teman Margaret Taker Teman Itu Bisa Membawa Teman Turun Tetapi Bisa Membawa Tidik Bisa Membawa Tidik Tapi Bisa Membawa Tidik Itu Kepada Teman Saya Bisa Saya Bagi Bisa Angisan di sini bukan berarti, apa ya, dikasih kita dalam kebahagiaan atau kepadiratukan. Angisan di sini, dikasih kita dalam kebahagiaan atau kepadiratukan. Angisan di sini, dikasih kita dalam kebahagiaan. Terima kasih telah menonton! Angisan di sini, dikasih kita dalam kebahagiaan. Biar yang tak bisa, tapi karena Raja Wali di sini, dikasih kita dalam kebahagiaan. Kita mau sampai kita di sini, makanya setiap kali kita ibadah, kita nyelain dengan orang. Ini adalah menetestasi kehadiran buah kodes. Supaya kita mengerti ini, saya pun rindu untuk semua sekalian ekonominya. Pola pikirnya, open-minded, positif, maju, visioner. Saya rindu itu saudara. Apalagi anak-anak muda itu biasanya punya pikiran yang cemerlang, ada ide-ide, ada sesuatu yang bisa dibagikan. Anak-anak muda sekarang banyak yang jadi youtubers, usia-usia 17 sampai 20 tahun. Penghasilan mereka sudah lumayan, sampai juta-jutaan. Kenapa saudara? Karena mereka bergaul dengan yang bijak. Berpikir yang bijak. Berpikir yang besar. Saudara. Jangan mau jatuh dalam hal perkara-perkara kecil. Jangan kita mau jatuh dalam perkara-perkara yang kecil. Mari kita buka, itu tadi kata berjalan dengan orang yang bijak. Kita baca sama-sama Masmur 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-2. Jadi kepada siapa kita sedang berjalan, berteman saudara itu akan menentukan masa depan kita. Ada pepatah mengatakan, tunjukkan aku teman-temanmu, maka aku akan tahu kau siapa. Coba kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang. Fasih. Dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Apakah kesukaan kita merenungkan, tahu kata merenungkan kemarin ya? Meditasi Torah. Atau kita hanya merenung-renungkan apa kata orang? Iya. Pikiran kita ini, karena Bapak sudah mengubah pikiran kita, memberkati, memperbarui roh kita. Kita harus bisa mengubahnya kepada pikiran yang benar. Amen. Saya tanya hati, lagu Ibrani berapa yang berjalan? Ada 10? Hallelujah. Maybe? Pikirannya dipakai untuk apa? Nafal Bisa? Apa berpikiran negatif? Nafal 22-20 Ibrus? Atau berpikiran yang lain? Mencari tahu siapa sebenarnya yang sedang kita sembah ini? Atau sedang berpikiran yang lain? Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Saudara, kalau kita ada di satu kumpulan, Kata pencemo'o di sana itu artinya moh, moh, mohker. Mencemo'o. Kamu jelek, hidung pesek. Apa lagi katanya? Hidungnya pesek, mulutnya lebar. Itu mohker. Putri ini. Kakak juga minta maaf ya, Kalau sering bilang kamu apa? Lebar. Lebar itu artinya lambat. Kadang-kadang kayak, Mau dia terdiam sejenak gitu. Kita sama-sama berdoa, saudara ya. Iya. Tapi dia bisa diajari. Kalau bisa diajari, Itu namanya teachable. Bisa diajari. Orang teachable itu gampang maju, saudara. Gampang dia. Nyerap ilmu juga gampang. Cepat. Karena teachable. Dia percaya sama saya, Yang mengajarinya. Dia trust. Tapi ada orang yang tidak percaya. Untrustable. Dia tidak percaya. Orang fasik dan tidak berdiri di jalan. Nah, perhatikan kata jalan. Itu juga tadi bicara halak. Sama-sama katakan halak. Halak. Perhatikan. Kita akan bahas tiga kata ini, saudara. Ba'asat. Ba'asat. Halak, ba'asat. Rasayim. Dan lesim. Ini lesim. Lesim ini artinya, ba'asat ini artinya kumpulan. Rasayim ini artinya durhaka. Ya, jadi lebih tepat katanya disitu adalah durhaka. Ya, kalau dalam bahasa indonesianya cuman pencemo'o. Tapi dalam bahasa aslinya, itu adalah rasayim. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Torah Bapak Yahweh siang dan malam. Nah, perhatikan. Berbahagialah. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi, orang fasik disini adalah rasayim. Durhaka, saudara. Saya tidak duduk kok dalam kumpulan itu. Tapi kadang, saudara, kita sadar tidak sadar. Kita sering dihinggapi rasayim. Roh yang durhaka. Atau, menghina. Itu artinya lesim. Rasayim, lesim. Gampang diingat ya. Lesim itu artinya, dia tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Itu lesim. Dalam bahasa artinya lesim. Tukang menghina. Tukang ngata-ngatain orang. Nah, itu artinya lesim. Saudara, kita ini sekarang ya. Supaya teman-teman satu mengetahui. Kita ini adalah orang yang sedang dipisahkan. Dipisahkan ya. Atau separate. Atau set apart. Kalau kita namanya sedang dipisahkan. Ya, tentulah kita dari lingkungan yang itu tadi semua. Rasayim, lesim. Kita dulu ada di kumpulan itu. Makanya Rasul berkata apa? Kamu juga dulu bagian dari orang-orang yang durhaka. Tetapi ketika percaya kepada Yesu Hamasyah, kamu dipisahkan. Set apart. Nah, sering sekali kita gara-gara apa ya. Gak enakan hati sama teman ya kan. Ayolah ikutlah, ikutlah. Cabutlah dari sekolah. Cabut. Gak enak. Nanti temanku gak ada gitu ya. Sering kali kita melakukan hal-hal yang bodoh. Bersama-sama dengan teman kita gitu ya. Supaya apa? Nah, ini kan ada istilah gini. Friends don't let friends do silly thing alone. Jadi teman jangan biarkan melakukan hal bodoh sendirian. Nah, lihat nih bayi ini. Ngapain coba gini-gini bajunya? Coba ya. Coba kita buka bilangan 16 ayat 21. Di sana ada kata hibadal, yaitu kata pisahkan. Nah, kita dipisahkan supaya concern ya. Teman-teman di kehilat ini dipisahkan. Saya dipisahkan supaya saya concern ya. Merenungkan ya. Torah itu siang dan malam. Merenungkan Torah itu siang dan malam. Kita dipisahkan. Tapi terkadang kita sering merindukannya untuk kembali duduk di dalam kumpulan orang-orang yang meremehkan Torah. Kalau kita duduk di dalam lingkungan orang-orang yang meremehkan Torah. Alhasil apa saudara? Kita kan sama seperti dia. Oh, kita kan kuah dibentengi. Bokong saudara. Ya, kalau tetap tevilanya. Kemarin saya diskusi tentang apa? Murid-murid mengusir roh jahat. Nah, ternyata di sana cara ini kan kata Yesuswa. Cara ini tidak bisa diusir kalau tidak tevila dan sum. Tevila dan sum. Nah, di sana dicari lagi tevilanya. Itu tevila yang tiga kali sehari. Pagi, siang, malam. Jadi Yesuswa tahu murid-muridnya bolong tevilanya. Makanya setannya tidak pergi. Makanya saya sering tanya. Lagi apa, Yan? Lagi apa, Put? Tevila, Kak. Puji Bapak Yawi. Beneran tevila ya. Harus beneran tevila. Kita dipisahkan. Set apart. Kenapa kita? Ya, seperti kemarin tahun baru. Kita, saya enggak tahu ya. Ya, memang begitulah mengalirnya. Dipisahkan, saudara. Saya harus fokus di tempat ini. Bukan enggak bisa, saudara. Saya beli tiket, saya terbang. Bisa, gitu ya. Dari Trevoloka saya dikasih dana 5 juta. Pakai nanti kalau ada duit kembalikan. Tetapi saya tidak seperti itu. Saya tahu ada adik-adik saya di sini. Saya harus mendampingi mereka yang tanpa orang tua. Supaya mereka tidak merasa sendirian. Tapi kita bersama-sama saling bergandengan tangan. Nah, apa yang terjadi? Dengan orang yang sudah dipisahkan, Terus mencoba lagi masuk ke dalam perkumpulan. Ya, kayak beginting lah alami. Nangis ya, biya. Nangisan. Jadi, saudara firman Elohim itu iya dan amin. Jadi, jangan lagi. Walaupun keluarga kita, iya. Kalau keluarga kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Bapak Yahweh. Kita sedang masuk dalam penampian. Kita sedang disaring sama Bapak untuk sungguh-sungguh. Terus kita ikut lagi nih. Gabung lagi. Manggang-manggang. Ngobrol. Shopping bareng-bareng. Duduk semeja bareng-bareng. Yang dia bahas apa? Jangan-jangan nanti pulang dari situ. Tangisan. Nangis. Ada yang tersinggung lah. Ada yang beginilah. Pas kemarin pertemuan apa? Malam tahun baru ada yang bunuh-bunuhan lagi. Kenapa? Mungkin dia terlalu dinasihati sama istrinya dan anak-anaknya. Tidak senang suaminya dibunuhnya istri sama anaknya. Nah, itu saudara. Nah, coba baca Bemit Dar, bilangan 16, ayat yang ke-21. Perhatikan kata dipisahkan di sini. Saya tahu tidak enak saudara. Sangat tidak enak. Tetapi, tapi saya berbahagia. Apakah Anda berbahagia? Tadi ayatnya loh. Mas Mursatu S1. Berbahagialah orang. Terus Anda kenapa nangis-nangis? Sudah tidak ada di kumpulan yang pencemoh. Nah, coba perhatikan saudara. Ini masalah spirit loh. Ini masalah roh. Hati-hati. Hati-hati. Kita baca sama-sama. Bilangan 16, ayat yang ke-21. 3, 2, 1. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Dan biarlah aku mengakhiri mereka dalam sekejap. Namun tersungkurlah mereka pada mukanya. Dan berkata, ya Elohim, Elohim dari roh. Segala makhluk hidup. Apakah karena satu orang berdosa dan engkau murka terhadap segenap umat ini? Satu orang yang tercemar saudara. Tapi semua bisa kena getahnya. Hati-hati saudara. Makanya di sini perlu ada kata sepakat. Kita anak-anak bapak harus sepakat. Unity. Jangan merasa bersaing. Jangan merasa saling cemburu. Tidak ada gunanya saudara. Itu tidak ada gunanya. Kenapa saudara? Karena dosa satu orang. Bang, satu bangsa kena getahnya. Satu perkumpulan kena getahnya. Gitu loh. Nah, ini berbicara persekutuan saudara. Ini berbicara tentang halak. Berjalan sama-sama. Kalau kesombongan kita membuat orang lain menangis. Kita bukan teman yang baik. Kecuali. Kecuali. Memang terkadang kalau kita disampaikan sesuatu itu. Itu benar. Tapi kadang kita tidak terima. Terkadang kita tidak terima apa kata orang. Padahal itu benar. Katanya kita ngapain? Nyindir. Menghakimi. Nyinyir. Padahal yang kita sampaikan itu benar. Terkadang tidak enak saudara. Kata hibadal disini artinya dipisahkan. Tahu kata dipisahkan Bapak Ibu. Berarti tidak bersama. Eh, tapi saya disini bersama-samanya kok jadi sama Kak Neti. Wati. Ibu Ginting. Yanita. Putri. Apa ya maksud Bapak Yahweh? Pernah mikir itu wah? Kok jadinya sama-sama ini? Bukan gitu. Jadi jangan berkecil hati. Yosua 1 ayat 7. Jangan berkecil hati. Jangan kecut. Jangan kecil hati. Tapi kita disuruh berbahagia. Jadi kalau ada tekanan-tekanan. Itu bukan dari Bapak Yahweh. Itu bukan roh. Elohim. Itu roh asing. Yang sedang menghinggapi supaya persatuan Hinaimatov yang ada di tempat ini hancur. Ayo saudara paham gak sekarang yang saya terangkan ini? Teman, sahabat, keluarga, kekasih. Kekasih disini maksudnya mempelai ya. Mempelai Hamasyah. Dia tarafnya naik. Kalau kita suka menghina orang lain. Ngejelekin orang lain. Mengatai-ngatai dia dari belakang. Itu bukan teman. Dijadikan sahabat pun gak boleh. Tapi kita disini harus boleh saling mendoakan. Kalau saya punya kekurangan. Ngomong sama saya. Kasih tahu. Gitu. Gitu. Ini telinga saya ini bisa dengar. Nah perhatikan Wahyu 22 ayat 13. Yeshua berkata sekarang kita masuk kepada siapa yang layak kita sebut teman, sahabat, sejati. Kekasih jiwa. Yeshua berkata bahwa akulah alef tau. Yang awal dan yang akhir. Di antara 22 huruf Ibrani tadi. Ada kata emet disana. Jadi bagaimana pertemanan yang benar di dalam kitab suci. Bagaimana pertemanan yang benar-benar menurut kitab suci. Yaitu ada Yeshua di dalamnya. Yaitu ada kebenaran. Harus ada kebenaran. Kalau saling cemburu itu gak benar saudara. Kalau saling bersaing itu gak benar. Itu hati-hati. Karena kita tidak bisa saling memiliki disini. Enggak saudara. Kita disini diminta untuk saling mengasihi. Jadi jangan terlalu intervensi. Wawa mau pergi kemana? Pulang jam berapa? Ewa. Bagaimana kamu? Jam berapa pulang? Oh saya gak bisa kayak gitu. Gitu. Itu intervensinya tingkat tinggi. Gitu loh. Wah. Awas kalau enggak. Bahaya itu saudara. Ewa itu harus ke ini. Ke Keilat dulu. Kalau Kak Neti nyampe. Kak Neti harus ke Keilat dulu. Bukan ke rumah Bu Gam misalnya. Wah. Ini intervensi saudara. Bu Ginting nanti kalau datang ya. Harus ke rumah Bu Gam dulu. Baru kesini. Gerih ya kalau gitu ya. Ya. Dimana comfortnya lah. Kalau nyampe. Kalau Bu Ginting rindu sama saya. Mau ketemu saya dulu. Ya silahkan. Kalau mau langsung ke Keilat. Mau istirahat. Silahkan. Paham Bapak Ibu. Ada kebenaran. Di dalam sebuah persahabatan. Loh saya kenapa di blokir lah. Kalau saya WA kanggu. Nanti WA ku puji-puji terus. Lah kamu bisa terganggu liburannya. Jadi. Tak blokir. Kan gak mau diganggu kan. Sekalian. Ya. Siapa itu nyindir-nyindir di status. Oke. Nyindir-nyindir kan. Oke. Blokir lagi statusnya di Facebook. Biar jangan sakit matanya melihat statusnya. Benar gak Wah? Blokir. Sakit mata. Ya kan. Saudara dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil saudara. Bapak sedang menguji kita. Put. Kalau belanja buat catatannya. Iya. Dari yang kecil-kecil. Tiga ribu. Tiga ribu. Saya lihat catatannya. Kangkung tiga ribu. Ini tiga ribu gitu. Saya juga dari situ. Kalau asal oriflame saya laku. Untungnya tiga puluh ribu. Saya sisihin tiga ribu buat perpuluhan. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi setiap. 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 Bapak angkat. Dari perpuluhan tiga puluh ribu. Bisa perpuluhan satu juta. Bisa perpuluhan. Satu juta lima ratus. Dari yang kecil-kecil dulu. Tapi kalau sudah mulai bosan dengan yang kecil. Bapak. Hidup kok gini-gini aja. Ya. Tanyalah apa yang kita perbuat. Karena Bapak membalaskan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Atau. Jangan pula ber. Apa namanya. Berhitung-hitung dengan Bapak. Aku kan udah buat ini Bapak. Aku udah tadi udah. Ngerjain ini. Aku udah melakukan ini loh Bapak. Mana uangnya Bapak. Saudara. Level kita itu harus naik. Melakukan sesuatu. Bukan karena upah. Melakukan sesuatu karena. Aku mana ba'asofefa. Pa'im basfamim. Ahafa nafsi. Ahafa nafsi itu segenap nafas. Segenap jiwa. Kalau saya kerja karena upah. Kalau saya kerja karena upah. Saya akan gedor pintu rumah Pak Lu. Papi lukas. Pi. Gaji mega dong Pi. Pi. Kirim uang Pi. Gaji gembala Pi. Bahaya gak? Ahafa nafsi. Melayani. Melayani karena. Love. Digerakkan oleh. Kasih. Bukan selalu kita digerakkan karena upah. Saudara. Kalau kita digerakkan karena upah. Itu udah saya lalui. Gitu loh. Kalau saya kerja lebih kuat. Lebih giat. Lebih giat. Lebih giat. Target tercapai. Ya saya bisa setahun. Sekarang setahun keluar negeri. Nah. Yeshua. Itu adalah sahabat sejati. Dia adalah kebenaran di dalam pertemanan. Dia adalah pribadi. Yang tidak pernah melecehkan. Atau merendahkan. Ketika orang berdosa datang kepada Yeshua. Yeshua bilang apa? Orang yang berdosa. Kalau mereka tidak menghukum kamu. Maka aku pun tidak akan. Menghukum kamu. Ketika pelacur mendatangi Yeshua. Apa yang dia lakukan? Kenapa? Iya. Jangan berbuat dosa lagi. Cuman itu pesannya. Terus kenapa ketika orang berdosa datang sama kita. Udah dipulihkan. Udah ditahirkan. Kita unkit-ungkit lagi. Dulu kan kamu gini kan. Iya kan? Ya. Gini kok dulu kan? Ya. Gini-gini kan. Udah. Yang penting poinnya adalah. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau mereka tidak menghukum kamu. Aku juga tidak. Jangan berbuat dosa lagi. The end. Selesai. Case closed. Kalau masalahnya nasi. Nasi. Jangan lari ke masalah. Karpet lah. Kulkas lah. Dinding lah. Contoh ya. Contoh. Tapi. Semoga kita tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Supaya Bapak percayakan. Bangsa-bangsa loh. Jiwa-jiwa. Yang besar saudara. Berpikirannya besar. Jangan badannya aja yang besar. Pikirannya besar. Hatinya juga besar. Gak apa-apa badannya besar. Gak ada ayatnya berdosa berbadan besar. Gak ada. Gak ada ayatnya. Jadi jangan berusaha terus. Supaya diet. Saya sedikit-sedikit aja makan. Supaya saya diet. Saya langsing. Gak ada ayatnya saudara. Bapak mau kita berpikiran. Itu benar. Berpikiran besar. Bintalah bangsa-bangsa. Kalau tidak berpikiran besar. Maka kita. Tidak akan bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Kita harus berpikir besar. Berpikir benar. Positif. Hal sampah. Jangan di. Ungkep-ungkep. Bau saudara. Saya aja semalam. Satu malam aja. Kita gak bisa tidur. Gara-gara bau. Yeshua adalah pribadi yang tidak terlihat. Dia adalah sahabat yang sedjati. Dia adalah pribadi yang tidak pernah melecehkan. Sekalipun orang tua kita meninggalkan kita. Yeshua masih tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah penolong yang setia. Kalau kita sudah punya penolong yang setia. Jangan terlalu berharap sama manusia saudara. Berharap sama penolong kita yang setia. Siapa namanya? Yeshua Masya. Yeshua Masya tidak mengkhianati. Dia tidak lari ketika pasukan-pasukan itu datang mau menyergap Yeshua di taman Getsemane. Dia gak lari dari panggilannya saudara. I will face it. Aku akan hadapi. One by one, side by side. Saya hadapi. Walaupun dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia tidak mengkhianati. Dia gak lari dari panggilannya. Dia setia. Kita disini masih diingatkan sedikit saja sudah mau mati rasanya. Sudah pengen mau pigi, mau lari. Saudara kita ini adalah prajurit Hamasya. Mental seorang prajurit ya. Itu tidak terlalu memusingkan dirinya. Kepentingannya belajar untuk berbagi apa yang kita punya supaya orang lain pun bisa menikmati berkat yang kau terima. Belajar untuk itu saudara. Supaya orang lain diberkati dengan apa yang kita terima. Jadi kita punya nilai value plus di hadapan Bapak. Gitu loh. Kalau sendalmu saja gak bisa dipinjam contohnya. Pinjam ya sendalnya sebentar. Eh jangan lupa gue panggil itu. Gak ada nanti sendalku. Gak kayak mana-mana nanti rusak. Gak ada gantinya. Gak ada luangku. Wah panjang langsung. Sendal doang loh dipinjam. Coba. Jangan hitung-hitungan saudara. Yesua tidak lari dari panggilannya. Dia menghadapi tekanan, cobaan. Bukankah kita adalah talmidimnya Yesua? Jangan ngomong kalau jadi talmidim Yesua. Kalau kita punya mental menghianati. Lebih senang berkumpul di kumpulan para pencemooh. Lebih senang untuk berkumpul bersama orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Saudara kalau saya ikutkan saudara setiap jam, setiap detik. Ada aja teman mau ngajak ngobrol. Ada banyak. Di mana kok tong. Tapi kalau gak ada hubungan dengan bisnis. Saya gak mau saudara. Atau dengan pelayanan. Kalau ini orang gak mau minta didoain. Saya emang orangnya begitu. Tidak menghianati. Dia juga kekasih sejati. Kenapa saya masih bertahan untuk tidak menikah sampai detik ini. Karena Yesua Hamasyah itu cukup bagiku. Tapi kalau Bapak Yahweh memberikan saya pria sejati yang kelihatan. Jangan ditolak juga kali ya. Gitu loh. Welcome. Ya dong karena kita diciptakan Bapak Yahweh berpasangan. Tapi jangan jadi prostasi. Sehingga apa? Sehingga yang tidak kenal Bapak Yahweh pun kalau udah langsung gimana gitu kita ini. Gitu. Apa? Import langsung. Berbunga-bunga. Hai dek. Hai cantik. Lagi di mana? Banyak saudara di Facebook kayak gitu. Minta video call lah. Kalau ada orang yang baru pertama kasihnya kenal langsung minta video call. Saya blokir. Belum kenal udah mau langsung video call. Dia kekasih sejati saya. Sama seperti ibu-ibu ya. Kekasih Hamasyah yang saat ini masih yang single. Dia kekasih sejati saya. Cukup. Amen Bi. Jangan punya niat nikah lagi ya Bi. Soalnya ada nenek-nenek umur 78 tahun. Nikah sama anak muda. Coba. Umur berapa? Umur 20 tahun. Yang pas itu bukan penyembah Yeshualah. Ya. Nah saudara ketika kita punya proposal marriage. Sebentar kan kita mempelai Hamasyah kan. Di sedang dipertunangkan. Menjadi kekasih-kekasih Hamasyah. Kita kekasihnya juga iya. Prajuritnya juga iya. Sahabatnya juga iya. Kita sedang dipertunangkan nih. Nah. Kita punya ribon haolam. Penguasa langit dan bumi. Tapi kita kenapa cuma bisa jadi penguasa. Tempat yang cuma sepritil doang. Kita punya Elohim. Penguasa langit dan bumi. Jadi kita harus memantaskan diri. Jadi mempelai. Sampai hari ini saya ingat loh. Apa kata gak gini. Mah. Kalau gini-gini ajanya kami. Masuk gak ya. Nanti disamai. Nging-nging-nging. Terus di telinga saya. Kita ini adalah mempelai. Mempelai itu dia harus mempersiapkan. Merempah-rempah dirinya. Supaya wangi saudara. Jangan berbau busuk. Seorang mempelai itu harus wangi. Harum. Dicium oleh kekasihnya. Seorang mempelai harus punya. Apa. Jubah. Yang baik. Semalam. Putri bagi yang baik. Saya berapa itu. Tentang jubah. Bapak memulihkan Yerusalem. Jubahnya diganti saudara. Jubah yang lama itu tinggalin. Yang zaman-zaman. Masa-masa kebodohan dulu itu ditinggalin aja. Dibuang aja. Udah. Jangan dipakai lagi jubah itu. Pakai jubah yang baru. Jubah di dalam nama Adonai Shua Masya. Jubah yang lama harus ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama ditinggalkan. Tapi kebiasaan baik di waktu di lama dulu. Jangan ditinggalkan. Ya kan. Contoh menyala-nyala dalam beribadah. Melayani sepenuh hati. Disini gak ada peka. Disana ada peka. Tapi bersungguh-sungguh. Karena yang dilihat adalah Adonai Shua Masya. Melayani karena Ahava nafsi. Segenap nafas. Kiwa. Bukan karena upah. Ya kan. Yang ketiga. Kalau dulu rajin doa. Tiga sampai empat kali. Menara doa seminggu. Itu kita lakukan lagi disini saudara. Jangan sampai terhilang segala yang baik. Yang dulu jangan. Karena adalah sesuatu yang baik dari kita. Yang diperhitungkan Bapak Yahweh. Makanya kita dibawa masuk. Dipisahkan masuk. Untuk mengenal namanya yang kados. Ada. Pasti ada. Nilai plus kita ada di mata Bapak. Sehingga kita dipilih. Dipilih. Untuk dirahmati. Dipilih dipanggil untuk dirahmati. Ada nilai plus. Ada yang baik nilai plus. Itu jangan hilang saudara. Pantaskan diri kita menjadi sahabat. Kita ditunangkan dengan Adonai Shua Masya. Mempelai. Makanya kita dibilang apa? Mempelai. Hamasyah. Kita sedang ditunangkan. Kita punya proposal. Mirage. Marriage sama Bapak. Ayo dong. Pantaskan diri dong. Gitu loh. Nah. Yohanan 14 ayat 6 berkata apa? Ani. Jalan kebenaran dan. Ani. Hadereh. Ha'emet. Ha'kayim. Yesua adalah jalan. Yesua adalah kebenaran. Yesua adalah kehidupan. Jadi kalau orang dekat kita saudara. Orang harus hidup. Orang berteman sama kita. Orang itu harus hidup. Bukan malah makin mati. Orang berteman sama kita. Orang harus bahagia. Jangan makin mati. Jangan makin down. Kalau dia sudah baik. Berteman dengan kita. Oh dia harus bisa lebih baik lagi. Kenal kita. Dia harus bisa amat sangat baik. Kita udah kenal dia baik. Kenal kita. Dia makin lebih baik. Kita udah kenal dia udah lebih baik. Dia kenal kita. Makin harus sangat baik. Nangkep gak saudara hal ini. Mari kita memantaskan diri. Mari kita bagikan diri saudara. Sebagai teman. Sebagai sahabat. Sebagai keluarga. Di dalam hamasyia. Sebagai orang-orang yang telah dipisahkan. Dipanggil. Dikuduskan. Mari saudara. Kita pegang ya. Pikiran kita ini. Kita berdoa. Supaya pikiran kita. Ditundukan kepada pikiran hamasyia. Kita sepakat berdoa. Sama-sama kita di tempat ini. Diberikan peluang. Kesempatan. Untuk melayani lebih banyak jiwa lagi. Karena panggilan itu jadi pengusaha. Dengan pelayan beda saudara. Ya gak? Beda kan? Beda. Kalau menjadi gembala. Gembala domba-domba. Gembala itu akan makan dari. Bulu dari domba-domba itu. Jangan digunting. Biarin domba-domba itu. Untuk melepaskan bulunya sendiri. Untuk dipakai oleh. Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Saudara sebagai teman. Sebagai sahabat. Di warga hamasyia. Bersegeralah. Saudara. Imediately. Pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita saudara. Untuk menjadi teman baik. Haleluya. 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 Pantaskan diri kita. Kalau kita diangkat menjadi sahabat. Pantaskan diri kita. Untuk diangkat menjadi kewarga. Dan menjadi mempelai hamasyia. Haleluya. 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 Kami berdoa. Udame suamasyia. Biarlah Bapak. Kami semua diubah pikirannya. Kepada pikiran yang benar. Mari berdoa saudara. Angkat tanganmu. Taruh di atas kepalamu. Hai pikiranku. Katakan. Perintahkan. Hai pikiranku. Berpikirlah yang benar. Berpikirlah yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang kamu inginkan terjadi. Jangan pernah pikirkan hal-hal yang tidak kamu inginkan terjadi. Maka itulah yang jadi saudara. Hati-hati dengan kekuatan pikiran. Buang segala kekecewaan. Pegang hatimu. Segala kekecewaan. Kekesalan. Apapun itu. Mulai malam hari ini. Aku buang. Aku usir. Sampah dalam diriku. Dalam nama Adonai Shua Masya. Barui kami Bapak Yahweh. Supaya kami bisa melihat seperti Bapak yang melihat. Bapak yang mengelola seluruh alam jagad raya semesta ini. Kami putri-putrimu Bapak Yahweh. Percayakan kami Bapak. Percayakan kami menjadi ahli warismu di atas bumi ini Bapak Yahweh. Percayakan kami Bapak Yahweh. Kami dipanggil dari latar belakang yang berbeda. Karakter yang berbeda. Pendidikan yang berbeda Bapak. Tapi di dalam engkau Yeshua Masya. Kami belajar. Untuk bisa bersatu. Untuk bisa menyatu. Di dalam kasih yang dari Masya. Untuk bisa kami Bapak Yahweh. Saling mengasihi. Saling peduli. Saling memperhatikan. Karena dengan itulah kami dibedakan. Dari orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kami masih sama dengan orang di luar sana. Apa bedanya kami Bapak? Apa bedanya kumpulan ini? Kami tidak mahu Bapak Yahweh jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Oh Abinu, Abinu. Abinu. Rasain, lesain. Keluar dari pesahabat dan pertemanan kami di tempat ini. Dalam nama Dona Yeshua Masya. Biarlah emunateka. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang militan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh. Boleh ada di tempat ini. Kami merendahkan hati. Kami diri. Kami serendardahnya di hadapanmu pada malam hari ini Bapak Yahweh. Ubahlah. Ubahlah kami Bapak. Ubahlah kami ya Adonai. Haleluya. Agar Bapak Yahweh mempercayakan yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi Bapak. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Setan roh jahat yang mencoba mengganggu pikiran kami. Keluar dalam nama Dona Yeshua Masya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Dalam nama Dona Yeshua Masya. Mari Wati. Dalam nama Dona Yeshua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.